Dan saya memanggap bahwa saya masih ada ya sebagian orang, masyarakat tadi juga saya bahwa saya menganggap bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, ada dan itu sebetulnya baik, tidak masalah, karena itu adalah paham yang kita terima tapi kemudian itu berimplikasi kepada semacam alam bahwa saya ada pemahaman yang mengendam dalam masyarakat, laki-laki yang menganggap, jadi dalam logika yang turunannya ketika orang menganggap hawa diciptakan dari Adam itu, dia menganggap bahwa hawa itu bagian dari kita jadi bagian dari laki-laki, namanya bagian itu berarti tidak utuh, ketika tidak utuh lah itu mempengaruhi kebijakan, hukum, dan lain-lain Baik, ya saya masuk ke pembahasan ya Aksesul penciptaan perempuan dalam Al-Quran dan Hadis Di situ dijelaskan bahwasannya, menurut mayoritas bulama, bahwasannya perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki atau hawa diciptakan dari tulang rusuk, Adam Itu dari dalam surat Anissa ayat 4, ayat 1, maaf, saya dicek ya nanti Dari kata nafsu itu, apa perlu dibacakan ayat al-Quran atau tidak? Ya, kelihatan soleh pak Gaiwan nafsu tak berubah, kumulatif walaupun nafsu wahidah Dari nafsu wahidah itu, wakolakomi dan sel-jahat yang diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki Nah, kemudian hadis dosul, dari dua sumber yang sangat primer ini adalah Al-Quran, sudahlah, telah kuasanya kita melihat ini Kelak perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk, Adam Kemudian, ada ulang-ulang februar, belakangan, salah satunya adalah Muhammad Habdu, Rasuladir, Al-Farokhi, muslimnya Muhammad Habdu, Rasulidro, yang penafsirkan Dan itu dengan perspektif yang lain, ini yang saya mau pinjam Yaitu mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki, tapi diciptakan dari entitas atau identitas yang sama dari laki-laki Jadi sama-sama, posisinya sama Kata, mungkin saya masuk ke, tadi nggak sempet Setelah ini apa Mas? Oh ya, sebelumnya itu Mas, sebelumnya itu Maaf, ini sebenarnya perbedaan pendapat ya Perbedaan pendapat ini Jadi itu ada yang jelas, jelaskan bahwasanya Muhammad Wahidah itu adalah Adam bagi yang mengatakan bahwasanya Adam diciptakan dari Adam Untuk lanjutnya, sementara Muhammad Habdu menganggap bahwasanya kata, ini agak teknis ya, kalau kita bisa dibaca di teksnya Alat kuliah, maksudnya sedangkan saya mengatakan Muhammad Habdu dengan beberapa ulama yang lain Maksudnya Almaropi, kemudian pemuritnya juga termasuk saya pasti untuk si Jidro mengatakan bahwasanya, metode tafsir yang digunakan itu dia berbeda Dia mau menggunakan pendapatan yang lain Jadi menyala-menunggu sedangi pendapat yang sedangkan Nah ini, kalau menurut Muhammad Habdu, bisa dibaca ya, kalau saya dengaskan mungkin tidak terlalu lama bahwasanya surat nangisah yang satu itu bukan, saya menjadi tujukan sumber utama saya adalah tafsir al-manar, yaitu karya Muhammad Arbuta sendiri, disitu dijelaskan bahwasanya penjelasan secara rinci bahwa kata nafsu di dalam surat nangisah itu bukan berarti Anda, juga bukan wahkola pemindahan zaujaha juga bukan berarti min, disitu adalah bagian dari Anda, tapi min, disitu dibayar, kalau kita belajar bahasara mungkin seperti itu ya, ya intinya perbedaan tafsir disitu, ada pun hadis, nah ada pun Abdul Kudian dan teman-temannya mengomentari hadis yang mengatakan bahwasanya jelas-jelas, soh ibu Kauri mengatakan bahwasanya propon cipta kan dan masuk, ya katakan itu sebagai makna Majaji, dengan makna hakikat, jadi argumentasinya seperti itu saja, boleh lanjutkan. Nah, tadi sudah saya keberadaan berdapat, kemudian masuk kepada implikasi atas nilai rumah tersebut, yang tadi saya sebutkan di atas, saya juga mengenai beberapa perlitian yang dilakukan oleh salah seorang dosen, ya bahwasanya dia memenalahkan dalam kitabnya, apa namanya, buku-buku Bidu Rijay, karya Pak Senawalian Bantai itu, disitu ada apa debak khusus, yaitu kebolehan perempuan, kebolehan seorang laki, hukun istrinya, sementara, itu berkentangan dengan hadis-hukun yang lain, yang untuk berkasih sayang, untuk berapa namanya, berkemanku pada istrinya. Dalam perkembangan selanjutnya juga, banyak sekali ya, kalau kita bisa lihat masyarakat-masyarakat seperti di Saudi, kita melihat perempuan, kalau sekarang sudah, perempuan sih, apa-apa namanya, dibatasi ruang publiknya, karena anggapan bahwasannya, dalam alam bahwasannya remeleka, bahwasannya perempuan itu adalah bagian dari, penciptakan bagian dari laki-laki. Langsung kesimpulan aja. Nah, sebagai kesimpulan yang sangat singkat dan tidak sistematis ini, saya ingin mengatakan bahwasannya, asal-usul penciptaan perempuan itu sebetulnya perbedaan pendapat tidak masalah. Tapi saya yakin, dari asal-usul perbedaan pendapat asal-usul penciptaan perempuan itu juga bisa melahirkan apa namanya, diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya adalah isu subordinasi yang mengatakan bahwasannya menganggap perempuan bagian dari laki-laki. Bahkan dianggap sebagai perempuan bagian dari laki-laki, sebelah kiri. Dalam tradisi alam, sebelah kiri itu sangat begini ya, kenapa nggak sebelah kanan gitu ya. Karena saat ingin menunjukkan, iya, ke mobil. Ya, artinya kiri itu, dalam sebesulan ribat-ribat khasan itu, ribat khasan, kiri itu suatu yang sangat, apa namanya, terima kasih.